Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami teman-teman semua kali ini kami berada di ini di flyover di kolong flyover kita mau masuk ke jalan Bypass Soekarno Mbahata ya dari arah-arah Raja Basah ini mau arah ke Panjang Bakahuni karakter di jalan ini banyak mobil besar ya itu satu kedua banyak orang yang antar kota ya termasuk motor mobil dan di sini ini biasa nyalip dari kiri itu jadi biasa sebenarnya bahaya tapi karena udah biasa ya begitu ini kenapa karena biasanya truk-truk itu enggak mau di pinggir gitu enggak mau Hai pekan bakmuatan biasa tetap di kanan aja ya ya akhirnya yang nyalip lewat sebelah kiri ya jadi kalau pas lewat Bypass ini Hai teman-teman jangan maksakan diri untuk nyalip dari sebelah kanan repot nanti ya selahnya enggak ada ini truk-truk itu enggak mau ke pinggir dia tetap aja di tengah sini mayoritas truk-truk besar tapi akhirnya ya mobil-mobil kecil juga ikutan motor juga ikutan ya semua nyalip dari kiri ini sebelah kiri ini rumah sakit Emanuel ya cukup besar ya di depan itu ada perempatan lampu merah biasanya ya berhenti dulu jalannya sudah lumayan bagus lah barusan diperbaiki tadinya banyak lubang-lubangnya ini udah udah lumayan udah pada ketutupnya motor di sini paling bahaya jadi harus waspada betul motor di sini ya jangan sampai selipnya Hai dan jangan memaksakan di kanan harus di kiri ya Hai naik motor apalagi mau pelan di kanan mandu-mandu habis kita nanti ya di kiri di kiri pun kadang kita masih kena sambar motor mobil-mobil besar itu ya Hai jadi Hai ini kita akan nyelip-nyelip di kiri gitu terus saja penuh mobil besar semua ini teman-teman bisa lihat ya di labu merah itu enggak ada mobil ada satu dua mobil kecil yang lain berubur besar semua itulah keadaannya ya jadi memang agak agak spesifik ya kalau teman-teman lewat bypass ini ya membalik motor udah jangan-jangan selip ya motornya kalau mau lewat kanan yang kenceng gitu jangan pelan lewat kanan wah habis kita dosa habis boleh lewat sebelah kanan toh harus kencang Hai nah dan yaitu kita lihat mereka enggak mau minggir ya tetap di sebelah kanan terus ya Hai nih dan untuk kan mobil besar-besar semua itu tuh kan ngambilnya dia di kanan Hai nanti kita nyalipnya dari kiri apalagi kalau sudah rombongan terkan kok rombongan 34-34 ya bahwa sudah sudah mulai nyalipnya Hai jadi khusus di sini ya itu kan semua dari kiri semua nyalipnya Hai ini agak-anggak spesifik teman-teman bisa perhatikan situ ya Hai band sebagian besar itu mobil besar kanan open kiri tiap hari gitu jadi disini sering bener memang kecelakaan motor ya motor biasanya kalau nggak biasa kan dia ngambil sekelah kanan pelan-pelan nah ya sudah jangan coba-coba nanti celaka udah bukannya ya kiri bener kalau mau pelan ya kiri bener jangan malah kanan entang-entang jalannya kosong dikuanan pelan lagi aduh mobil dari belakang nggak bisa kan tuh sering tuh padang pakai helm di klakson kan nggak mau denger aja udah habis di ketimpa mobil Hai boleh di kanan temen kenceng harus kenceng itu motor kan kenceng-kenceng disini Hai kalau enggak ya kalah sama mobil besar ya memang begitu ya silahkan di kanan teman jaitu harus kenceng ya jangan pelan-pelan pelan-pelan ya abisnya Hai ini spesial ya khusus di jalan Bypass Soekarno-Hatta ini karakternya memang begitu ini saya ini pelan makanya saya di pinggir ya nggak berani saya pelan di kanan maha enggak berani saya pinggir pinggir ini pun kadang-kadang masih kedesak mobil-mobil besarnya Hai belum ini yang pari juga mobil-mobil besarnya dari sini spesifiklah jalan ini ini mulai sepanjang jalan lah mulai dari Raja Basah itu ya sampai ke panjang sana waduh ini kan mobil-mobil besar semua Hai lukandung motor kalau boleh saja kanan tapi jangan pelan ya karena yang sering kecelakaan itu naik motor karena kosong di kanan tenang aja Oh bahaya sekali ya boleh sebelah kanan kurus kenceng ya Hai ini kondisinya seperti ini ya jadi mukana no kiri mobil besar yang banyak sehingga nyale pun kita dari kiri Hai kondisinya mereka enggak mau minggir ya ini pembengsin lantri juga itu mobil-mobil besar biasanya solar itu ya solar semua itu penuh antrian penuh Hai itu di depan itu kita ada flyover ya flyover antasari ya Hai ini depan pembengsin Hai itulah teman-teman dia kondisinya kalau suatu saat lewat di bypass Soekarno-Hatta itu kondisinya seperti itu ya kalau mau pelan di pinggir bener di pinggir bener ya jangan di tengah karena kosong jangan lalu nyalip nggak usah mikir dari kanan dari kiri udah biasa disini nyalip dari kiri karena terk-terk itu pada nggak mau minggir gitu itu kan terk-terk kan mepet di nah nyalip kan dari kiri semua ya itulah kondisinya ya bahaya di sini ya bahaya tapi karena udah biasa ya gimana lagi gitu jangan lupa like subscribe dan komen ya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf nanti kami berusaha memperbaiki di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai Hai